Intro Kedatangan istri wakili Presiden Republik Indonesia Hajah Mufidah Yusuf Kala di kampung halamanya di Kanagera Lintau Kabupaten Tanah Datar disambut hangat warga Momen kepulangan istri orang nomor 2 di negeri ini pada kamis siang semakin berkesan bagi warga setempat Sab Mufidah Yusuf Kala bersedia datang menghadiri dan membuka Lintau Expo Sebuah event pameran yang menyuguhkan berbagai kerajaan dan makanan khas daerah Lintau Setelah membuka event Lintau Expo secara resmi yang ditandai dengan pembulan gong oleh Mufidah Gubernur Sumatera Berat Irwang Paretno beserta istri dan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldha Fridharma beserta istri Langsung mendampingi istri wapres keliling meninjau seluruh stand-stand yang ada Sab berada di stand yang memamerkan hasil produk unggulah Mufidah menuju stand kuliner Di stand kuliner khas daerah kampungnya ini Mufidah mengaku kembali teringat dengan rasa yang pernah akrab dengan lidahnya Betapa tidak kuliner khas seperti Kota Mba Dadiah, Apam Pelangi, Kue Talam Serta beberapa kuliner lainnya yang dicoba saat ini sudah sangat jarang ditemukan Rasa asli yang masih bertani membuat Mufidah mengapresiasi ibu-ibu di kampungnya Sementara warga awalnya mengaku tidak menyangka Event yang baru pertama kali diadakan dan hanya diinisiasi oleh pemudas tempat Namun ternyata dapat dibuka dan diadiri oleh istri wapres Pasalnya meski sebagai orang kampung sendiri dan warga merasa Kesibukan sebagai istri wapres tidak akan dapat pulang kampung untuk hadir Meski baru hari pertama diadakan, Lintau Expo dirasakan dapat menaikkan ekonomi masyarakat sekitar Sebenarnya kurang yakin mengingat kesibukan yang beliau alami setiap harinya Tapi itu kami sungguh sangat berterima kasih atas kehadiran ibu setelah bersedia membuka acara kami di sini Kalau pameran ini yang sebesar ini baru sekali ini Kalau di sini ada karya seni anak-anak hari berupa bunga akar Ada kuliner-kuliner khas yaitu ada istilahnya minyak tanah digunakan untuk sambal lado Biasanya kalau di sini untuk sambal jengkol enak sekali itu Semoga dengan pameran-pameran seperti ini akan terus diadakan dan bisa dijadikan ajang kreativitas bagi masyarakat di Lintau KU khususnya Untuk mengembangkan khas yang ada di daerahnya Kedepannya pemerintah bersama warga setempat berencana menjadikan event serupa sebagai agenda kegiatan tahunan Lintau Expo yang digelar selama dua hari Kamis dan Jumat ini Selain pameran juga diisi dengan kegiatan seminar pariwisata Penampilan kesenian tradisional asli Lintau seperti silat dan berbagai tarian Dari kembali Tentahan Datar, Wais Kumbang, Ainews, melaporkan Terima kasih telah menonton!